Rencana mereka akan segera membuahkan hasil, tapi sekarang ada yang berani menghalangi mereka. Terlebih lagi, dia adalah seorang sarjana yang tidak dikenal. Dia sangat marah, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Angin telapak tangannya kencang dan kencang, dan kekuatan yang mulia dilepaskan. Tindakan ini pasti dapat menghancurkan lebih dari separuh kota. Kehampaan bergetar, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar seperti galaksi yang menderu, mengalir menuju sarjana parubaya. Sarjana parubaya itu memegang buku itu di tangan kanannya, dan memandang ke depan dengan dingin. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menggunakan teknik telapak tangan. Bagiku, kamu bukan siapa-siapa. Sarjana parubaya itu memandang ke depan, dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia berdiri di sana dengan bangga, dan sambil mendengus dingin, dia dengan cepat melambaikan telapak tangan kirinya. Kekuatan tirani menyembur keluar bersamaan dengan telapak tangan itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan kekosongan itu pecah. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, dan memadat menjadi telapak cahaya yang besar. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu musnah. Telapak tangan ini terlalu kuat, dan aura kekerasan dan arogan itu jelas jarang terjadi di dunia. Kedua telapak tangan bertabrakan. Bayangan telapak tangan sarjana parubaya itu seperti naga yang marah, mengaum dengan ganas, dan langsung menghancurkan bayangan telapak tangan lawannya. Setelah itu, telapak cahaya melesat menuju yang mulia kastil kayu hitam dengan sinar cahaya yang menyilaukan, seperti binatang purba yang berlari kencang. Cahaya ilahi sangat menyilaukan, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan itu seperti bintang jatuh, membawa cahaya yang menyilaukan saat menghantam ke depan. Bang! Bang! Yang mulia berhidung bengkok itu langsung terlempar, dan hujan darah turun dari langit. Apa? Yang mulia dengan bekas luka dan lelaki tua itu ketakutan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Sarjana parubaya ini terlalu kuat, dan dia telah melukai rekan mereka secara serius hanya dengan serangan telapak tangan. Bahkan lelaki tua keluarga ma dan lelaki tua itu pun tercengang. Sarjana parubaya ini terlihat lemah, tetapi ketika dia menyerang, kekuatannya pasti melebihi kekuatan mereka. Di kejauhan, Yang mulia misterius melayang di kehampaan. Dia menatap ke arah cendikiawan parubaya itu, dan setelah sekian lama, dia berkata dengan suara yang dalam, cendikiawan palem liar. Oh, Anda mengenal saya, jadi sepertinya Anda bukan berasal dari daerah pasir melayang. Sarjana parubaya itu tersenyum acuh tak acuh. Karena kamu tahu siapa aku, maka cepatlah pergi, agar aku tidak perlu menyerang lagi. Suaranya tidak nyaring, tapi arogansi di dalamnya membuat semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka sarjana parubaya ini menjadi lebih sombong daripada Yang Mulia yang misterius. Yang Mulia dengan bekas luka dan yang lainnya memasang ekspresi pahit. Mereka tidak dapat melakukan apapun dalam situasi saat ini, dan hanya dapat mengandalkan Yang Mulia yang misterius. Jika pihak lain kalah, mereka pasti akan mundur dengan patuh. Yang Mulia bela diri Yang Misterius mendengus dengan dingin. Aura pembunuhnya meroket seperti tombak dewa yang terbakar. Saya pernah mendengar bahwa seni telapak tangan cendikiawan sawit liar sangatlah indah. Hari ini, saya ingin mengalaminya sendiri. Pakar tertinggi misterius itu tiba-tiba mulai bergerak. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia berlari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia meninju, dan tinjunya yang menakutkan merobek langit. Itu seperti gunung iblis kuno yang runtuh. Tinju ini terlalu berat, menyebabkan seluruh ruang kosong bergetar. Dilihat dari jauh, seolah-olah meteorit turun dari langit, menimbulkan ribuan lapisan gelombang. Untuk sesaat, kepala keluarga Madan yang lainnya mundur, memberi mereka jarak yang cukup. Sarjana parubaya itu masih memegang buku yang menguning itu, tapi ekspresinya tidak lagi malas. Matanya menjadi tajam. Lalu, dia melambaikan telapak tangannya. Langit runtuh. Setelah serangan telapak tangan ini, seluruh wilayah runtuh. Gelombang energi yang mengepul naik hingga ketinggian 300 meter dan menyebar ke segala arah. Saat ini, seluruh langit sedang mendidih. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menyala seperti api. Tinju menakutkan dan bayangan telapak tangan yang menyala-nyala saling terkait, membentuk badai energi yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di langit. Cahayanya membuat bintang dan bulan di langit redup. Setelah mendorong telapak tangannya, sarjana parubaya itu menjadi sangat kejam. Tubuhnya bersinar seperti matahari kemasan. Telapak gelombang badai. Bayangan palem itu seperti ombak yang menderu. Tsunami energi yang sangat besar melonjak ke depan, menutup segala arah. Langit bergemuruh tanpa henti. Aura yang tak terlukiskan menyelimuti kota pasir hisap seolah-olah lautan nyata telah muncul di langit. Saat ini, semua orang di kota pasir hisap melihat fenomena aneh ini. Tentu saja aura menakutkan itu membuat mereka gemetar. Ekspresi ahli tertinggi misterius itu akhirnya berubah. Menghadapi telapak tangan arogan ini, dia tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia memilih mundur. Namun, telapak tangan ringan itu terlalu kuat dan terkunci erat padanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Seolah-olah guntur telah meledak, ahli tertinggi misterius itu terlempar mundur ratusan meter. Dia langsung menginjak kekosongan dan memecahkannya. Lengannya sedikit gemetar, dan ada tetesan darah yang menetes dari ujung jarinya. Telapak tangan ini telah melukainya. Wild Palem Scholar, aku akan mengingat telapak tangan ini. Aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Pakar tertinggi misterius itu mendengus dingin dan kemudian melayang ke langit. Keributan yang begitu besar telah lama membuat khawatir semua orang. Terlebih lagi, dengan adanya Wild Palem Scholar, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ahli tertinggi misterius telah mundur, hati yang mulia bekas luka dan dua lainnya bergetar. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Operasi untuk membunuh Lin Suan gagal begitu saja. Setelah sarjana parubaya itu mengusir musuh yang kuat, dia tidak tinggal diam dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Nenek moyang keluarga ma dan tetua keluarga namong saling memandang dan terbang ke bawah. Tampaknya Lin Suan aman, dan mereka tidak perlu tinggal di sana lagi. Di halaman, naga merah sedang mengamati situasi di luar. Pada saat ini, ketika melihat semua orang telah mundur, ia menghela nafas lega. Jika tidak, formasinya tidak akan mampu menahan begitu banyak yang mulia. Lin Suan tidak tahu tentang ini. Dia menutup matanya rapat-rapat dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Gumpalan pedang spiritual ki mengalir keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Area di sekelilingnya dipenuhi dengan pedang ki. Pedang ki ini terjalin dan membentuk domain unik. Seluruh fenomena tersebut berlangsung selama tiga hari penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, auman naga dan seruan pedang yang mengejutkan terdengar. Dalam keadaan kesurupan, bayangan pedang dewa melesat ke langit. Sesaat kemudian, suara dan fenomena ini dengan cepat menghilang. Lin Suan membuka matanya. Tatapannya seperti cahaya pedang yang terwujud sepanjang 30 meter. Itu menembus kehampaan dan melonjak ke segala arah. Saat ini, dia sangat bersemangat seperti anak kecil. Setelah tiga pertarungan hidup dan mati, dia akhirnya memadatkan jiwa bela diri sejati. Meskipun dia belum memasuki negara yang mulia, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari seniman bela diri negara yang mulia sama sekali. Selain itu, budidayanya telah meningkat lagi dan mencapai puncak keadaan deteksi roh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Lin Suan saat ini memiliki lompatan kualitatif. Saat ini dia jelas merupakan orang nomor satu di antara generasi muda di wilayah pasir. Ayo jalan-jalan. Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik dan pergi keluar bersama monyet kecil seputih salju dan naga merah. Setelah mendapatkan jiwa pedang, dia tidak perlu takut melakukan sesuatu karena dia sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang mulia. Lin Suan berjalan di jalan dan segera menimbulkan keributan. Mereka mengetahui fenomena di langit tiga hari lalu. Beberapa yang mulia gagal membunuh Lin Suan, dan ini menyebabkan sensasi besar di kota pasir hisap. Sekarang, sumber sensasi ini, target yang ingin dibunuh oleh yang mulia yang tak terhitung jumlahnya, telah muncul. 662. Kemunculan Lin Suan menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Banyak orang yang kaget, tapi mereka juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu apa yang telah dicapai Lin Suan dan apakah dia telah memadatkan jiwa bela diri yang sejati. Namun, tidak ada yang berani mencobanya. Kecuali mereka jenius, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lin Suan mengabaikan orang-orang ini dan berjalan menuju arena pavilion naga ilahi dengan ekspresi puas. Saudara Suan, kamu di sini. Nan Gong Seh sangat terkejut melihat Lin Suan. Lalu, Marulong juga keluar. Keduanya menarik Lin Suan ke halaman belakang. Bagaimana, apakah kamu berhasil menerobos? Mata Maji Leong tampak bersemangat. Ya, Lin Suan mengangguk. Dia baru saja menerobos ke puncak alam pendeteksi roh. Of. Nan Gong Seh meminum seteguk teh roh. Siapa yang bertanya tentang itu? Saya sedang berbicara tentang jiwa bela diri. Jiwa bela diri. Lin Suan tersenyum dan mengusap hidungnya. Coba tebak. Eh, kakak, jangan buat kami tegang. Cepat beritahu kami. Melihat penampilan saudara Lin, dia pasti berhasil. Wajah Maji Leong dipenuhi rasa iri. Dia berhasil. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu memadatkan jiwa bela diri. Naga Merah telah memberitahunya tentang apa yang terjadi malam itu. Lin Suan berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mengundang yang mulia keluarga mereka. Dia tahu bahwa dia berteman dengan kedua orang ini bukan tanpa alasan, jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka menerobos. Benar-benar, mata mereka berbinar ketika mendengar itu. Yang mulia adalah pembangkit tenaga listrik. Umur mereka saja setidaknya 800 tahun. Itu pasti sesuatu yang akan membuat banyak prajurit menjadi gila. Saudara Suan, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Nan Gong Se berteriak penuh semangat. Dia hanya berada di puncak alam pendeteksi roh. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah bisa mencapai alam yang mulia seumur hidupnya. Tapi sekarang, Lin Suan memberinya harapan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Maji Leong juga bersemangat. Dia juga seorang jenius dan tujuan hidupnya adalah mencapai alam yang mulia. Menurut bakat dan sumber daya alamnya, dia mungkin bisa memasuki alam agung dalam 100 hingga 200 tahun. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan adanya Lin Suan, dia tahu bahwa kali ini akan sangat berkurang. Bagaimanapun, Lin Suan hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk maju ke alam agung. Tunggu sebentar, Lin Suan mulai mengumpulkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Lord Alkohol. Saat itu, Lord Alkohol telah meninggalkan banyak informasi tentang manual seni bela diri, formasi susunan, dan pil. Lin Suan sibuk menerobos jiwa bela diri dan tidak mempelajarinya dengan cermat. Dia ingat di antara materi, ada beberapa seni bela diri yang sangat cocok untuk mereka berdua. Sekaranglah waktunya untuk mengeluarkan mereka. Menemukannya, Lin Suan tersenyum, lalu mengeluarkan slip giyok untuk melindungi dahinya dan menyalin seni bela diri ke dalamnya. Segera, dia menyerahkan dua slip giyok itu kepada mereka berdua. Saudara Ma, ini adalah seni tombak api suci. Ini adalah seni bela diri setengah tingkat bumi. Tidak cocok bagimu untuk melihatnya. Mendengar ini, mata Marulong berbinar dan dia terkejut. Meskipun seni bela diri setengah tingkat bumi lebih rendah daripada seni bela diri tingkat bumi, itu masih merupakan keberadaan yang sangat langka. Sekarang Lin Suan telah memberikannya dengan murah hati, dia benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan mengikuti Lin Suan selama sisa hidupnya. Aku, aku, Nan Gong Se berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Lin Suan tersenyum dan mengeluarkan slip giyok lainnya. Ini adalah tinju lembut elemen air. Ini juga merupakan seni bela diri setengah tingkat bumi. Benarkah? Bagus sekali. Nan Gong Se berkata dengan penuh semangat. Keduanya dengan penuh semangat menyaksikan. Kemudian, mereka mengikuti Lin Suan ke Alliance Arena untuk mendaftar. Hanya tinggal beberapa hari lagi hingga Alliance Arena dimulai. Dia harus mendaftar untuk mendapatkan tulang impian ilahi. Bersama Nan Gong Se dan Marulong, mereka bertiga berangkat bersama. Alliance Arena diselenggarakan bersama oleh beberapa kekuatan utama kota Pasir Hisap. Di antaranya adalah keluarga Blackwood, keluarga Namong, keluarga Ma, dan lainnya. Setelah Lin Suan muncul, orang-orang dari kekuatan lain masih baik-baik saja. Tapi, orang-orang dari Blackwood Stronghold semuanya mempunyai kulit yang suram. Mata orang-orang ini terbakar amarah. Mereka berharap bisa menguliti Lin Suan hidup-hidup. Di antara mereka, Blackwood Cliff juga hadir. Setelah dia melihat Lin Suan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, seolah dia ingin bergegas ke depan dan menamparnya sampai mati. Tapi, dia tidak melakukan apapun. Ini karena dia tidak tahu apakah Lin Suan telah menembus langkah itu atau tidak. Jika Lin Suan membuat terobosan, maka dia hanya akan mencari masalah. Jadi, sebelum dia bisa memastikan kekuatan sebenarnya Lin Suan, dia tidak akan melakukan apapun. Namun, dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh dingin yang muncul dari tubuhnya. Saudara Blackwood, ada apa? Beberapa pemuda di sampingnya bertanya dengan bingung. Para pemuda ini mengenakan jubah perang lima warna dan memiliki ekspresi arogan. Jelas sekali bahwa mereka bukan berasal dari kota pasir hisap, melainkan murid dari suatu pengaruh besar di wilayah luar. Bukan apa-apa, aku baru saja melihat musuh lama. Blackwood Cliff menggelengkan kepalanya, kekuatan orang ini tak terduga. Saya khawatir di generasi muda wilayah pasir, tidak ada yang bisa menandinginya. Alasan mengapa Blackwood Cliff mengatakan ini, tentu saja, untuk menimbulkan kebencian terhadap Lin Suan. Para pemuda di sampingnya bukanlah pemuda biasa, melainkan seniman bela diri jenius dari istana burung ilahi. Orang-orang ini seringkali terlalu mementingkan diri sendiri dan sangat sombong. Mereka tidak memandang siapapun. Mereka bahkan lebih tidak yakin dengan seniman bela diri terkenal di wilayah pasir. Yang terbaik bagi mereka adalah menyelidiki kekuatan Lin Suan. Terlebih lagi, jika Lin Suan terlalu kuat dan melukai pihak lain, itu akan lebih baik. Pada saat itu, Lin Suan dan istana burung ilahi akan menjadi musuh. Dengan kekuatan istana burung ilahi, membunuh Lin Suan hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, di depan para murid istana burung ilahi ini, tebing Blackwood memuji Lin Suan hingga ke langit. Benar saja, setelah para pemuda istana burung ilahi mendengar ini, mereka semua memandang Lin Suan. Mata mereka berkilat dingin. Salah satu pemuda bermata satu tertawa dengan nada menghina, generasi muda nomor satu. Dia. Saudara Blackwood, apakah kamu salah? Aura anak ini sangat lemah. Saya khawatir dia bahkan belum mencapai batas alam penyaluran roh. Bagaimana dia bisa menjadi generasi muda nomor satu? Jangan meremehkan dia. Aku pernah kalah darinya. Demi membuat pertarungan pemuda ini, Blackwood Cliff tak segan-segan membeberkan skandal kekalahannya. Apa? Kamu kalah dari dia? Para pemuda terkejut. Mata mereka penuh keraguan. Blackwood Cliff sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah pemuda yang tampak lemah ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan? Hati-hati. Anak itu juga menyukai Dewi Murong. Aku khawatir dia lawan yang kuat. Blackwood Cliff berkata dengan hati-hati. Huff. Kita akan tahu apakah dia kuat atau tidak. Salah satu pemuda bermata satu menunjukkan senyuman jahat dan melangkah maju. Sebagai seorang jenius dari Istana Burung Ilahi, dia secara alami tidak menaruh perhatian pada orang lain, terutama jenius wilayah pasir ini. Di matanya, kawasan pasir hanyalah tempat terpencil. Bagaimana bisa ada orang jenius di tempat seperti itu? Itu hanya pertarungan antar katak di dasar sumur. Terlebih lagi, aura lawannya sangat lemah, jadi dia tidak menatap matanya. Sebuah cibiran muncul di mata Blackwood Cliff. Dia segera mengikuti. Tujuannya telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah melihat seberapa kuat kedua belah pihak. 663. Lin Suan dan Nan Gong Seh sedang menonton di tengah kerumunan. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, dia menoleh dan menyipitkan matanya. Karena dia melihat seorang pemuda berjubah warna-warni berjalan ke arahnya dengan Hei Muya dan yang lainnya di belakangnya. Meskipun dia tidak mengenal pemuda itu, Lin Suan akrab dengan pakaiannya. Itu adalah pakaian Istana Burung Ilahi. Dia tidak menyangka orang-orang dari Istana Burung Ilahi akan datang. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang ini ada di sini untuk berkompetisi atau untuk menangkapnya. Lin Suan bingung dan diam-diam waspada. Namun, dia tidak takut. Setelah dia memadatkan jiwa pedang yang sebenarnya, dia tidak takut pada murid-murid Istana Burung Ilahi. Sekarang dia memiliki jiwa pedang yang nyata, Lin Suan bahkan berani menantang yang mulia, apalagi para pejuang muda ini. Jadi, melihat murid-murid Istana Burung Ilahi datang, dia mencibir. Jika mereka tidak membuka mata dan berani mengganggunya, dia tidak keberatan menggunakannya sebagai ujian. Kebetulan dia juga ingin mencoba kekuatannya setelah memadatkan jiwa pedang yang sebenarnya. Nan Gong Seh dan Marulong juga melihat murid-murid Istana Burung Ilahi mendatangi mereka. Kalau sebelumnya, mereka berdua akan berjaga-jaga. Tapi sekarang, mereka tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah memadatkan jiwa bela diri yang sebenarnya dan jelas merupakan orang nomor satu di generasi muda. Bahkan pakar generasi tua pun mungkin bukan tandingannya, apalagi orang-orang ini. Jadi, menurut pendapat mereka, mereka yang berani menyusahkan Lin Suan pasti mendekati kematian. Kamu adalah orang nomor satu di generasi muda wilayah pasir. Tria muda dengan kelopak mata berjalan dan memandang Lin Suan dengan merendahkan. Dia tidak tahu nama Lin Suan, dan dia tidak berpartisipasi dalam misi membunuh Lin Suan, jadi dia tidak mengenal Lin Suan. Apalagi dia tidak berpikir ke arah itu. Mata Lin Suan dingin saat dia dengan hati-hati menatap pemuda di depannya. Orang-orang ini berusia antara 25 hingga 30 tahun, dan mereka hampir 10 tahun lebih tua dari Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah elit muda sejati dari istana burung ilahi. Orang-orang yang ditemui Lin Suan di tanah hilang hanya bisa dianggap sebagai tim cadangan istana burung ilahi. Kekuatan orang-orang itu jauh lebih lemah daripada orang-orang di depannya. Pertama, sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Jika itu yang kamu pikirkan, aku tidak keberatan. Nak, kamu sangat arogan. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Pria muda dengan kelopak mata tunggal memiliki tatapan dingin di matanya. Dia percaya bahwa jika pihak lain mengetahui identitasnya, dia akan sangat ketakutan. Status apa? Bukankah kamu hanya burung bodoh? Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah digunakan sebagai alat. Menyedihkan sekali, Suelin mencibir dengan jijik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang trik kecil Blackwood Cliff? Dia tidak bisa diganggu. Namun, karena pihak lain berani mengetuk pintunya, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Berat, kamu mendekati kematian. Wajah pemuda dengan kelopak mata tunggal itu menjadi gelap dan matanya terbakar amarah. Dalam sekejap, cahaya ilahi muncul dan menembus ke arah Lin Suan. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan kirinya dan dengan cepat menyerang ke arah Lin Suan. Sebagai seorang prajurit jenius dari istana burung ilahi, ia memiliki jejak darah burung ilahi yang mengalir di tubuhnya. Sekarang ada anak nakal yang berani memanggilnya burung bodoh. Ini adalah penghujatan terbesar baginya. Hanya dengan membunuhnya dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Menghadapi serangan pemuda dengan kelopak mata tunggal, Lin Suan menyipitkan matanya dan melepaskan dua sinar cahaya pedang untuk bertemu dengan tatapan pihak lain. Di saat yang sama, dia mendengus dan mengarahkan jarinya seperti pedang. Dentang. Kedua tatapan yang terwujud itu bertabrakan, menyebabkan kekosongan bergetar dan mengeluarkan serangkaian percikan api. Kemudian, jari pedang Lin Suan menunjuk ke telapak tangan pihak lain dan mengusir pemuda dengan kelopak mata tunggal. Ah, saya akan membunuh kamu. Pemuda dengan kelopak mata tunggal itu mundur lima langkah. Wajah tampannya menjadi sangat ganas. Tangan kirinya terkulai tanpa daya dan ada lubang berdarah yang mengerikan di telapak tangannya dengan darah mengalir keluar. Apa? Wajah Hei Muya berubah drastis. Dia yang paling dekat dan secara alami melihat keseluruhan prosesnya. Lin Suan melukai kejeniusan istana burung ilahi hanya dengan satu jari. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar telah mencapai langkah itu? Wajah Hei Muya sangat jelek, tapi dia sangat bingung karena dia tidak merasakan kekuatan jiwa bela diri sama sekali. Yang lain juga kaget. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan bertarung dengan seseorang begitu dia keluar. Terlebih lagi, dia melukai jenius asing itu hanya dengan satu gerakan. Murid-murid lain dari istana burung ilahi bahkan lebih terkejut lagi dan wajah mereka terlihat kusam. Pria muda dengan kelopak mata tunggal dianggap sebagai eksistensi superior di antara mereka, tapi dia tidak bisa menahan satu jari pun dari pihak lain. Mereka sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Pria muda dengan kelopak mata tunggal memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia seperti binatang terluka yang kehilangan akal sehatnya. Sebagai seorang jenius di istana burung ilahi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Kali ini, dia datang ke wilayah pasir hisap dan tidak menaruh perhatian pada para pejuang pribumi. Menurutnya, bagaimana bisa ada master di tempat yang biadab seperti itu? Namun, dia terluka saat pertama kali bertarung, dan itu hanya terjadi pada satu jari. Ini benar-benar merupakan penghinaan besar baginya. Nak, aku akan membunuhmu. Pemuda dengan kelopak mata tunggal menjadi gila. Dia tidak bisa menerima terluka di depan banyak orang. Dengan suara gemuruh, tangan kanannya tiba-tiba meledak. Seolah-olah sebuah galaksi sedang menderu-deru di kehampaan. Cahaya ilahi sangat menyilaukan, dan kehampaan bergetar hebat. Tinju ini seperti pelangi yang mengejutkan, sangat menyilaukan. Kekuatan mengerikan melayang di udara, membentuk serangan spiral yang dengan cepat bergegas menuju linsuan. Jika pukulan ini mengenai, kepala linsuan pasti akan meledak. Linsuan mencibir. Jarinya bergerak dalam kehampaan dan menebas ke depan. Gerakannya sangat lembut dan ringan, seperti sedang menepuk lalat. Cahaya pedang dengan cepat menyapu kehampaan. Bayangan pedang itu tembus cahaya dan secepat kilat. Itu hanya membuat udara bergetar sedikit, dan kemudian sampai di depan pemuda dengan kelopak mata tunggal. Semua orang hanya melihat tubuh pemuda itu bergetar hebat, lalu dia terbang dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Pemuda itu mendarat seratus meter jauhnya, dan retakan mengerikan muncul di tanah. Armor di dadanya retak, dan bekas pedang yang mengerikan muncul di perutnya. Jika lebih dalam, seluruh tubuhnya akan terbelah dua. Merasa. Semua orang tersentak. Keterampilan macam apa ini? Mengerikan sekali. Dia melukai kejeniusan istana burung ilahi dengan satu pukulan. Murid-murid istana burung ilahi lainnya dengan cepat mendatangi pemuda dengan kelopak mata tunggal itu, tampak gugup. Lalu mereka memandang Lin Suan dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Di sebelah mereka, Hei Muya pulih dari keterkejutan awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Dia mulai bergerak, Lin Suan melukai seorang murid istana burung ilahi. Dia pasti akan mati. Dengan bangga di hatinya, Hei Muya mencibir, Nak, tahukah kamu siapa yang kamu lukai? Huh, itu hanya seekor burung kecil. Beraninya mereka menyebut diri mereka istana. Tanah burung ilahi. Mereka tidak pantas disebut, ilahi. Di sebelahnya, Naga Merah melambaikan cakar naganya dan berkata dengan nada meremehkan. 664 Sekarang setelah memperoleh batu yang primordial dalam jumlah besar, kekuatannya telah dikembalikan ke alam mulia setengah langkah setelah beberapa hari berkultivasi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, ia mampu menggunakan beberapa teknik rahasia. Terlebih lagi, dengan kecepatannya saat ini, ia yakin bisa melarikan diri dari yang mulia. Setelah berhari-hari, akhirnya ia bisa berbicara di depan semua orang. Ular yang bisa bicara, itu adalah iblis ular. Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka belum pernah melihat monster spiritual seperti itu. Sialan, kamu adalah iblis ular, seluruh keluargamu adalah iblis ular. Naga Merah tampak tidak senang dan marah. Tebing kayu hitam sangat terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan ular yang berbicara, karena dari kata-kata pihak lain, Lin Suan sepertinya mengetahui identitas pemuda dengan kelopak mata tunggal. Namun, meski begitu, dia masih berani menyerang, yang menunjukkan bahwa Lin Suan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Wajah Blackwood Cliff sangat jelek karena dia menemukan bahwa Lin Suan sama sekali tidak takut dengan Istana Burung Ilahi. Dia menemukan bahwa semua rencananya telah gagal. Namun, dia masih memiliki secerca harapan di hatinya karena Lin Suan telah melukai orang-orang di Istana Burung Ilahi. Dengan metode Istana Burung Ilahi, mereka tidak akan pernah membiarkan Lin Suan pergi. Benar saja, murid-murid lain dari Istana Burung Ilahi marah dan suka membunuh. Nak, kamu berani melukai orang-orang di Istana Burung Ilahi, tunggu kematianmu. Huh, sekelompok burung bodoh. Naga merah mencibir, kamu tidak tahu bahwa kamu telah dibodohi. Bocah kulit hitam itu tahu bahwa kami kuat, tetapi dia terus memprovokasi kamu. Dia jelas memiliki niat buruk. Kamu masih berteriak dengan bodohnya, apa menurutmu kami tidak berani membunuhmu? Darah Naga Ilahi Timur mengalir di tubuhnya, sehingga ia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Burung Ilahi yang memproklamirkan diri ini. Jika ia tidak kehilangan esensi naganya, ia akan menamparkan mereka semua sampai mati. Teman-teman, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia jelas-jelas mencoba menabur perselisihan di antara kita. Wajah Blackwood Cliff berubah dan buru-buru menjelaskan. Huh, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Kamu menyakiti murid-murid Istana Burung Ilahi, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Para pemuda itu tampak garang. Namun, mereka tidak berani menyerang. Bagaimanapun, Lin Xuan mampu melukai pria muda dengan kelopak mata tunggal dalam satu gerakan. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, kali ini, tidak hanya generasi muda yang datang, tetapi yang mulia dari klan juga ikut datang. Selama tetua klan bergerak, mereka pasti bisa membunuh pencuri kecil menjijikkan di depan mereka. Enyah. Jika tidak, Benhuang akan menusukmu dan memanggang burung-burung itu. Ancam naga merah. Monyet putih kecil itu duduk di punggung naga merah, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Tunggu saja, kamu sudah mati. Beberapa murid istana burung ilahi dengan cepat mengangkat pemuda yang terluka dengan satu kelopak mata itu dan segera pergi. Semua orang tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa murid terkenal dari istana burung ilahi akan melarikan diri tanpa perlawanan. Namun, mereka segera merasa lega karena penampilan Lin Xuan terlalu menakutkan. Dia mampu melukai ahli jenius semacam itu dengan satu serangan pedang. Kekuatan semacam ini jelas tak terduga, dan kemungkinan besar dia telah mencapai level itu. Adapun ancaman istana burung ilahi, Lin Xuan tidak mengambil hati. Dendam antara dia dan istana burung ilahi tidaklah kecil. Kedua belah pihak sudah berada dalam keadaan permusuhan yang tidak dapat didamaikan, jadi ketika bertemu dengan murid istana burung ilahi, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Jika bukan karena pembunuhan dilarang di kota, dia pasti sudah lama membunuhnya. Kemudian, dia melihat ke tebing kayu hitam. Kamu menghasut murid-murid kekuatan besar untuk menyerang, dan diam-diam kamu mendapat keuntungan. Kamu sangat ahli dalam menggunakan metode tercela ini. Lin Xuan mencibir, orang sepertimu tidak pantas menjadi kebanggaan surga di wilayah pasir. Aku tidak akan membunuhmu karena itu akan mengotori tanganku. Enyah. Suara ini dingin, nyaring, dan kuat, menyebar ke segala arah. Anda. Tebing kayu hitam gemetar karena marah. Lin Xuan berani memarahinya di depan umum, yang membuatnya sangat marah. Para tetua benteng kayu hitam juga sangat marah. Mereka semua menatap Lin Xuan dengan ekspresi tidak ramah. Apa? Kamu ingin bertarung? Anda dapat mencoba. Senyuman dingin muncul di wajah Lin Xuan. Penduduk benteng kayu hitam gemetar karena marah, terutama tebing kayu hitam. Dia ingin menyerang beberapa kali, tapi dia menahan diri. Pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi sambil mengertakkan gigi. Yang lainnya tercengang. Apakah ini masih kebanggaan surga yang arogan? Di depan Lin Xuan, dia bahkan tidak berani kentut. Saudara Lin, kali ini bukan hanya murid istana burung ilahi yang datang. Ada juga beberapa yang mulia. Anda harus berhati-hati. Maji Leong berkata dengan suara berat. Aku punya dendam yang mendalam dengan istana burung ilahi. Tidak mungkin mengubah musuh menjadi teman. Kalian berdua hati-hati. Jangan terlalu dekat denganku untuk saat ini. Kalian berdua kembangkan kekuatanmu secara rahasia terlebih dahulu. Ketika waktunya tepat, kita akan bicara lagi. Kata Lin Xuan. Saat ini, Nan Gong Seh dan Malong terlalu lemah untuk bisa berguna. Tidak ada gunanya mengikat mereka padanya. Lebih baik mereka mengembangkan kekuatan mereka secara rahasia. Ini adalah pilihan terbaik. Lin Xuan menemukan bahwa seiring dengan peningkatan budidayanya, dia semakin membutuhkan pengaruh yang kuat. Ini bukan hanya untuk melindungi hidupnya, tapi juga untuk mengumpulkan sumber daya. Setelah melihat murid-murid dari pengaruh besar itu, Lin Xuan menyadari bahwa dibandingkan dengan mereka, sumber daya yang dia miliki bukanlah apa-apa. Misalnya, di Istana Dewa Perang, supremasi manapun akan mampu menciptakan seluruh tambang batu Yuanyang. Dibandingkan dengan tempat lain, itu jelas merupakan sumber daya yang sangat besar. Selain itu, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk mengumpulkan sumber daya yang dia butuhkan. Namun, jika dia mempunyai pengaruh besar di belakangnya yang dapat membantunya dalam masalah ini, itu akan menghemat banyak usahanya. Dengan demikian, Lin Xuan punya rencana untuk mengembangkan pengaruhnya sendiri. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dia harus mengembangkannya secara perlahan. Hanya dengan menyerahkan hal-hal ini kepada orang-orang yang paling dia percayai barulah dia bisa merasa nyaman. Setelah Lin Xuan selesai mendaftar, dia pergi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kompetisi dimulai. Apalagi dia sudah membuat rencana. Setelah mendapatkan tulang impian ilahi, dia berencana meninggalkan wilayah pasir dan melakukan perjalanan ke Istana Dewa Perang. Pasalnya, disanalah dia bisa mengetahui keberadaan ayahnya. Adapun Nan Gong Seh, Ma Long, dan yang lainnya, Lin Xuan berencana mengembangkannya di wilayah pasir terlebih dahulu. Tentu saja, dia akan meninggalkan sumber daya yang cukup untuk mereka tanam. Tentu saja, masalah ini hanya akan dimulai setelah dia mendapatkan tulang impian ilahi. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Xuan menjalani kehidupan yang sangat santai. Pada siang hari, dia membawa naga merah dan monyet putih salju kecil untuk berjalan-jalan di kota, mencicipi segala macam makanan lesat. Pada malam hari, dia kembali ke halaman yang tenang dan bercocok tanam dengan tenang. Saat ini, dia seperti menjalani kehidupan orang biasa, penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Hal ini membuat hatinya yang keras dalam pertempuran menjadi tenang. Mengalami pertarungan hidup atau mati adalah salah satu jenis pengalaman, namun menjalani kehidupan yang damai dan tenang juga merupakan jenis pengalaman lain. Melihat bunga-bunga bermekaran dan layu di depan halaman, Lin Xuan merasakan bentuk kehidupan lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sekarang dia telah memadatkan jiwa bela diri yang sejati, dia memiliki pemahaman baru tentang hal-hal ini. Mungkin hal-hal ini tidak banyak berguna saat ini, tapi Lin Xuan memiliki firasat bahwa jalan seni bela diri masa depan tidak akan murni tentang meningkatkan kekuatan tempurnya. Meningkatkan jiwa dan pikirannya juga sama pentingnya. Jadi, memahami hal-hal ini sebelumnya hanya akan memberinya manfaat. 665 Pada hari ini, Lin Xuan membawa keluar monyet putri salju dan naga merah sekali lagi. Pada saat ini, kota pasir hisap sangat ramai. Ada arus orang yang tak ada habisnya di jalanan, dan orang-orang di berbagai arena berada dalam keriuhan. Cahayanya tidak terbatas, dan momentumnya sangat besar. Pada saat ini, turnamen pertarungan aliansi telah dimulai. Berbagai arena telah menjadi tempat kompetisi pertandingan penyisihan. Seorang anak ajaib seperti Lin Xuan secara alami tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan eliminasi awal. Dia hanya perlu menunggu final. Namun, karena dia tidak melakukan apa-apa, Lin Xuan memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Lalu, dia membeli tiket dan memasuki arena keluarga Namong. Suara-suara itu heboh, dan kerumunan itu bagaikan gelombang hitam. Lin Xuan duduk di baris terakhir dan melihat ke bawah ke arena di bawah. Para penggarap di turnamen tempur Namong memiliki budidaya yang sangat tinggi, sehingga mereka hanya perlu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut untuk otomatis menang dan memasuki babak turnamen berikutnya. Melihat sekeliling, Lin Xuan menghela nafas kagum. Sebagai salah satu keluarga teratas di kota pasir hisap, kekuatan keluarga Namong sangat kuat. Skala arena ini sendiri 10 kali lebih besar dari arena pavilion naga ilahi miliknya. Seluruh arena dibagi menjadi 4 tingkatan. Dua tingkat terbawah adalah kursi biasa, dan dua tingkat teratas adalah ruang pribadi yang sangat indah bagi beberapa penggarap yang berstatus menonton pertandingan. Lingkungan sekitarnya dihiasi dengan indah, dan pilar batu besar diukir dengan segala jenis binatang langka. Para wanita muda dengan pakaian muslin tipis membawa arak yang nikmat saat mereka berjalan melewati kerumunan. Sekalipun mereka dimanfaatkan sesekali, mereka hanya akan berbalik dan tersenyum. Mereka tidak marah. Seluruh arena sangat luas, Lin Xuan memperkirakan bisa menampung puluhan ribu orang. Lalu, sudut mulutnya bergerak sedikit. Orang harus tahu bahwa tiket masuknya sekarang berharga 100 batu roh kelas menengah. Belum lagi yang lainnya, hanya tiketnya saja sudah bisa menghasilkan 5 juta batu roh kelas menengah di arena dalam sehari. Jika dia keluar untuk bertahan dan melindungi, dia bisa mendapatkan 2 hingga 3 juta batu roh kelas menengah dalam sehari. Kecepatan ini terlalu cepat, seolah-olah dia sedang duduk diam dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Tentu saja, peristiwa besar seperti itu hanya bisa disaksikan di kompetisi seni bela diri aliansi. Namun, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa battle arena jelas merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Meskipun Lin Suan duduk di barisan belakang dan menyatu dengan puluhan ribu orang, dia dengan cepat dikenali. Di akun keluarga Namong mengundang Lin Suan ke kamar pribadi di lantai 3. Seluruh ruangan pribadi itu sangat besar, seperti istana kecil. Interiornya didekorasi dengan indah, berornamen kaya, dan megah. Empat gadis muda dengan sosok mengesankan dan wajah cantik perlahan masuk. Dua di antaranya membawa arak yang nikmat dan berbagai makanan lesat. Gadis lainnya berdiri di belakang Lin Suan dan memijatnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Gadis cantik terakhir membuka tirai di depannya, memperlihatkan kaca kristal transparan satu arah. Saat Lin Suan menikmati anggur dan makanan enak, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari sebuah ruangan pribadi, tingkat perawatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh para seniman bela diri biasa. Dia bersandar dengan nyaman di kursi malas. Dari sini, dia bisa melihat persaingan melalui kaca kristal di depannya. Hahaha, apakah semua seniman bela diri di wilayah pasir adalah sampah? Anda bahkan tidak dapat mengambil satupun gerakan saya. Suara yang sangat arogan datang dari bawah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah ada sedikit ketidakdewasaan dalam suaranya. Jelas itu adalah suara seorang pemuda. Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia melihat seorang pemuda berjubah warna-warni berdiri di arena super di bawah dengan tangan di belakang punggung. Ekspresinya arogan, dan matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Mendengar ini, para seniman bela diri di lantai pertama dan kedua wilayah pasir gemetar karena marah. Mereka menata pemuda di atas panggung seperti serigala lapar, namun tidak satupun dari mereka berani bergerak. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia bisa mengirim ahli puncak spirit realem terbang dengan satu tamparan. Orang seperti ini pastinya sangat jenius. Lin Suan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pemuda sombong itu sebenarnya adalah murid istana burung ilahi. Namun, melihat usianya, dia jauh lebih muda dari pemuda berkelopak mata tunggal. Dia mungkin berumur 17 atau 18 tahun. Dilihat dari budidayanya, pemuda ini tampaknya lebih kuat dari pemuda dengan kelopak mata tunggal. Menarik, senyuman misterius muncul di wajah Lin Suan. Di bawah, setelah pemuda dalam raungan warna-warni, seorang pemuda kuat tiba-tiba meraung dan bergegas ke arena. Bang! Kakinya mendarat di tanah, mengguncang seluruh arena. Seolah-olah gunung iblis besar telah jatuh ke tanah. Kekuatan kekerasan membuat orang gemetar. Wah, kamu sangat sombong. Terima pukulanku. Pemuda itu meraung dan meninju dengan kedua tangannya. Mereka seperti dua naga marah yang mengaum di udara. Retakan, 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 kemanapun angin bertiup, tanah berlian yang keras itu retak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Kekosongan bergetar dan angin bertiup seperti lolongan hantu. Pukulan ini menimbulkan seruan dari sekeliling. Namun, pemuda berjubah warna-warni itu mencibir dengan jijik. Melihat tinju yang meluncur ke arahnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menunggu sampai tinju itu berada dekat dengannya sebelum dia bergerak. Pemuda itu mengangkat telapak tangannya lalu menamparnya. Bang! Udara di sekitarnya bergetar hebat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menderu seperti tsunami. Suara tabrakan yang mengerikan itu seperti guntur dari sembilan langit, menyebabkan telinga semua orang gemetar. Pemuda itu terbang seolah-olah dia tersambar petir. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya dan darah merah berceceran di tanah. Terkejut, semua orang kaget. Semua orang di arena seni bela diri berseru. Pemuda yang begitu kuat terluka parah hanya dengan satu tamparan. Pemuda ini terlalu menakutkan. Pemuda berjubah warna-warni menamparkan pemuda itu hingga terbang dan berkata dengan nada menghina, terlalu lemah. Kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor lalat. Siapa lagi? Siapa yang bisa menerima tamparanku? Suara ini sangat arogan dan bergema di arena. Seharusnya tidak begitu. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi eliminasi semacam ini. Mungkinkah ada yang salah dengan ini? Semua orang berdiskusi. Mereka telah melihat kekuatan pemuda ini dan itu sungguh menakutkan. Orang seperti ini bisa langsung berpartisipasi di final, tapi mereka tidak menyangka dia akan datang ke tempat seperti itu. Zuning berdiri di arena dengan wajah arogan. Dia menikmati tatapan ngeri dari orang-orang di sekitarnya. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa langsung masuk ke final. Namun, membunuh prajurit lemah di arena pemula lebih memuaskan karena mentalitas mesumnya. Mengapa prajurit setingkat ini muncul di sini? Lin Xuan sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak tahu tentang mentalitas mesum pihak lain. Pemuda itu bersikeras. Dia bisa saja langsung masuk final, tapi dia menolak. Seorang wanita di sampingnya berkata dengan lembut. Oh! Lin Xuan terkejut dan menoleh untuk melihat pemuda di sebelah kanannya. Wanita itu berusia dua puluhan. Dia cantik dan memiliki sosok yang membanggakan. Pada saat ini, dia sedang melihat Lin Xuan sambil tersenyum. Kamu tahu? Lin Xuan bingung. 666. Saya tahu tentang masalah sekecil ini. Jika Anda ingin mengetahui hal lain, silakan bertanya. Kata gadis cantik itu sambil tersenyum. Apakah kamu tahu sesuatu tentang pemuda itu? Lin Xuan mengangkat alisnya. Gadis cantik itu berkata dengan lembut, Zuning, dari istana burung ilahi. Dia berusia 17 tahun dan sombong. Kultifasinya telah mencapai alam terhormat setengah langkah. Karena darah burung ilahi mengalir melalui nadinya, jiwa bela dirinya adalah burung ilahi. Gadis itu berkata dengan lembut. Informasinya sangat rincin. Lin Xuan terkejut dan menjadi waspada. Kamu tidak terlihat seperti pelayan biasa. Lin Gongzi, jangan khawatir. Bahkan ahli realem terhormat tidak bisa menyakitimu, apalagi beberapa gadis lemah seperti kami. Mendengar hal tersebut, remaja putri lainnya pun ikut tertawa pelan. Oh, kamu kenal saya. Lin Xuan menggosok hidungnya. Ketika dia masuk, tetua keluarga Namong tidak menyebutkan namanya. Jangan salah paham, Tuan Muda. Kami dari Mary Woods. Kali ini, keluarga Namong mengundang kami untuk membantu dalam kompetisi bela diri. Beberapa hari yang lalu, di Mary Woods, kami tentu saja melihat gaya Tuan Muda. Jadi begitu, Lin Xuan tiba-tiba mengerti. Ia tidak menyangka keluarga Namong akan mengundang orang-orang dari Mary Woods untuk melayani mereka. Itu sungguh murah hati. The Mary Woods benar-benar merupakan tempat yang menghambur-hamburkan uang. Tanpa sejumlah kekayaan tertentu, seseorang bahkan tidak dapat memasuki pintu tersebut. Dan sekarang, keluarga Namong telah mengatur empat gadis dari Mary Woods untuk melayani setiap kamar pribadi untuk kompetisi bela diri ini. Siapa namamu? Lin Xuan bertanya pada gadis cantik di sebelah kanan. Namaku Ruyu. Ruyu, cantik seperti batu giok. Nama yang bagus. Tuan Muda, Anda menyanjung saya. Ruyu terkikik dan berjalan, pinggulnya berayun saat dia menuangkan segelas anggur roh untuk Lin Xuan. Lin Xuan meminumnya dalam satu tegukan dan kemudian melihat ke bawah ke arena. Di arena, lawan Zuning berikutnya telah muncul. Itu adalah seorang pria muda berbaju ungu. Pemuda ini luar biasa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi ungu, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Dia bukanlah seorang pejuang dari wilayah pasir, tetapi seorang pejuang jenius dari pavilion Kiki. Ki ungu dari timur. Pemuda berpakaian ungu itu menggunakan skill pamungkasnya segera setelah dia tiba. Purple Ki melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk awan ungu saat dia dengan cepat bergegas ke depan. Cahaya warna-warni memenuhi langit, membentuk gelombang energi yang berkobar-kobar yang mendatangkan malapetaka di udara. Zuning mencibir saat telapak tangan kanannya terjatuh. Angin dari telapak tangannya seperti pisau, keras dan tajam hingga ekstrim. Itu seperti sungai perak yang menggantung terbalik di kehampaan. Cahaya yang terik berjalin dengan awan ungu cemerlang, membentuk gelombang energi. Weng! Zuning mencibir. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan dia mencakar kekosongan. Tiba-tiba, bayangan besar cakar binatang muncul di kehampaan, seolah ingin menghancurkan dunia. Cakar binatang itu sangat menakutkan. Masing-masing setebal gunung, mereka mengisi kekosongan seperti lima gunung besar. Awan ungu terkoyak, dan kemudian hantu cakar binatang itu menangkap pemuda berjubah ungu dengan aura yang lebih ganas. Teknik spektroskopi Valet Extreme. Pemuda berpakaian ungu itu membentuk segel dengan telapak tangannya, dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir ungu. Di saat yang sama, sosok ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Semuanya tampak seperti orang sungguhan, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang nyata. Sosok ungu ini terbang dengan cepat di kehampaan seperti sambaran petir ungu, dan mereka dengan cepat mengepung Zuning untuk membunuhnya. Permainan anak-anak, hancurkan. Zuning mencibir dengan jijik. Sepasang sayap menyala muncul di punggungnya. Panjangnya seratus meter, dan api suci merah menari-nari di atasnya, menguapkan kehampaan. Sayapnya mengepak, dan nyala api memenuhi langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Dalam sekejap, sosok ungu yang tak terhitung jumlahnya terbakar menjadi abu dalam kobaran api. Tubuh asli pemuda berpakaian ungu itu muncul, dan dia terlihat sangat bingung. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Sambaran petir ungu terjalin di telapak tangannya, membentuk bola energi yang menakutkan. Begitu bola energi ungu muncul, udara di sekitarnya bergetar, seolah tidak dapat menahan kekuatannya. Kemudian, pemuda berpakaian ungu itu melambaikan telapak tangannya, dan itu menutupi area di depannya. Bola petir ungu di telapak tangannya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke depan. Huff, menurutmu kamu layak menggunakan petir. Zuning mencibir dengan jijik. Dia meraung dan mengeluarkan sambaran petir biru. Petir itu terang dan menyilaukan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit, dan auranya sangat menakutkan. Dalam sekejap, petir biru menembus bola petir ungu. Saat berikutnya, hal itu menimpa pemuda berpakaian ungu. Ledakan. Gemuru guntur terdengar di sekitarnya. Pemuda berpakaian ungu itu tampak seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia terjatuh ke arena, bergerak-gerak tak terkendali. Di sekelilingnya, tanah berlian yang keras hancur menjadi kawah yang mengerikan, dan asap hitam membubung dari tanah di sekitarnya. Sangat menakutkan. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar anak ajaib. Hati semua orang berdebar-debar. Kekuatan yang ditunjukkan Zuning telah melampaui orang lain, dan dia berada pada level keajaiban. Orang ini sangat mirip dengan Lin Suan. Dia juga eksistensi yang tak terkalahkan. Banyak orang mendiskusikan dan membandingkannya dengan Lin Suan. Ketika Zuning mendengar diskusi ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, Apa Lin Suan? Beraninya dia membandingkan dirinya denganku. Bawa dia ke sini, dan aku akan membunuhnya dengan satu tamparan. Dia ingin mendominasi dunia, tidak berada pada level yang sama dengan siapapun. Huff, berhentilah membual. Aku ingat beberapa hari yang lalu, Lin Suan melukai kakak seniormu dengan satu gerakan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menjadi begitu sombong di sini? Di tengah kerumunan, terdengar cibiran. Suaranya tidak menentu, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, jelas sekali bahwa orang yang berbicara tidak menyukai tindakan istana burung ilahi. Huff, jadi kenapa saya tidak ada di sana saat itu? Jika iya, aku akan membunuhnya dengan satu tangan. Juga, jangan khawatir. Dia berani melukai murid istana burung ilahi. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Tidakkah menurutmu Lin Suan kuat? Pergi dan katakan padanya sekarang bahwa aku sedang menunggu di sini. Katakan padanya untuk pergi ke sini dan menerima kematiannya. Kata-kata ini sangat arogan, dan dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Kekuatan Lin Suan sangat kuat, dan kemungkinan besar dia telah mengambil langkah penting itu. Namun, kini ada yang berani menantangnya. Itu sungguh berani. Banyak orang bahkan lebih marah karena mereka sudah menganggap Lin Suan sebagai idola mereka. Sekarang setelah seseorang menghina idolanya, mereka tidak sabar untuk melawan. Sekarang, mereka berharap Lin Suan akan muncul dan mengalahkan anak sombong di depan mereka. Di kamar pribadi di lantai tiga, Lin Suan setengah berbaring di kursi rotan, menikmati layanan dari empat wanita cantik yang menakjubkan. Tatapannya sedikit suram saat dia melihat ke bawah dengan sedikit rasa dingin. Namun, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanyalah yang mulia setengah langkah. Dia bukanlah tantangan baginya. Oleh karena itu, Lin Suan terlalu malas untuk bergerak. Namun, empat gadis lainnya di kamar pribadi memandang Lin Suan dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi bingung. Kamu tidak marah? Ruyu bertanya. Bocah bodoh hanya bersikap sombong. Apa yang perlu dimarahi? Apa menurutmu aku akan menurunkan diriku ke levelnya? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menyesap anggur di tangannya. Saya tidak mengerti. Jika itu saya, saya pasti akan membalas budi. Wajah kecil Ruyu sedikit terangkat. Oh, begitu. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Turun dan suruh dia pergi. Lin Suan duduk tegak dan berkata sambil tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Ruyu memprovokasi dia untuk bergerak. 667. Aku, Ruyu tercengang. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku bukan tandingannya. Jangan khawatir. Aku sudah mengetahui kekurangannya. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu pasti berhasil. Dia memiliki prototipe jiwa bela diri. Bahkan jika aku mengetahui kekurangannya, itu sia-sia di hadapan kekuatan absolut seperti itu. Ruyu tidak berani setuju. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Jangan khawatir. Aku tidak ingin kamu menang melawan dia. Lin Suan tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Sederhana saja. Karena dia berbicara begitu arogan, tentu saja aku ingin menamparkan wajahnya. Ruyu sedikit terkejut. Lalu, dia tertawa. Tampaknya pemuda di depannya tidak setenang yang terlihat. Kemudian, Lin Suan memberitahu Ruyu tentang kelemahan Zuning dan diam-diam mentransfer sejumlah energi ke tubuhnya. Dengan energi ini, dia pasti bisa mengenai Zuning. Di bawah, Zuning merasakan tatapan marah dan ketakutan dari penonton dan merasa sangat senang. Huff. Elit apa? Lin Suan itu pengecut. Dia bahkan tidak berani keluar. Melihat Lin Suan tidak terlihat, Zuning menjadi lebih sombong. Huff. Apa yang perlu dibanggakan? Jika Lin Suan bisa mengirim kakak seniormu terbang dengan satu serangan, dia pasti bisa melukaimu dengan satu serangan. Seorang gadis muda berteriak dengan marah. Lin Suan adalah idolanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya. Begitukah? Lalu aku menantikan dia menyerangku. Zuning mencibir. Tapi di mana idolamu? Dia bahkan tidak berani keluar. Suara Zuning menjadi semakin nyaring. Itu mengguncang kehampaan seperti auman 10 ribu binatang. Kerumunan sangat marah, terutama para murid pavilion naga ilahi. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Perasaan ini terlalu suram. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh anggun melayang keluar dari kamar pribadi di lantai tiga. Dia mendarat dengan ringan di arena seperti angsa yang anggun. Penonton tercengang. Mereka tidak menyangka orang tersebut adalah seorang wanita. Dilihat dari pakaiannya, dia terlihat seperti seorang pelayan. Zuning tertawa liar. Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Apakah tidak ada orang lain di wilayah pasir? Mereka benar-benar mengirim seorang pelayan. Gadis kecil, keluar dari sini. Aku tidak membunuh wanita. Huff, jangan terlalu sombong. Saya di sini atas perintah Lin Gongzi untuk menamparkan wajah Anda. Suara lembut terdengar seperti angin sejuk. Wanita ini secara alami adalah Ruyu. Pada saat ini, dia telah menerima informasi yang diberikan kepadanya oleh Lin Suan dan datang ke arena. Mendengar ini, semua orang tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Mungkinkah wanita ini dikirim oleh Lin Suan? Namun aura wanita ini hanya berada pada batas alam. Dia sama sekali bukan tandingan Zuning. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Wajah Zuning bahkan lebih muram. Seorang pelayan kecil, yang berkarakter seperti semut, berani mempermalukannya di depan umum. Niat membunuh muncul di hatinya. Awalnya, aku tidak membunuh wanita, tapi karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan omong kosong itu Lin Suan. Dia tidak berani membela dirinya sendiri dan benar-benar mengirim seorang wanita ke atas. Orang seperti itu lebih buruk dari sampah. Hentikan, ambil ini. Ruyu berteriak, sosoknya seperti rumput bebek saat dia dengan cepat tersapu. Kamu mendekati kematian. Zuning mencibir. Sayap api di punggungnya panjangnya ratusan kaki. Lautan api melayang dan membakar dengan ganas. Kerumunan di bawah berseru. Langkah ini terlalu kuat. Bahkan pemuda berjuba ungu tidak dapat menahannya, apalagi seorang pelayan kecil. Prajurit wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan menutup mata mereka. Mereka tidak berani melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Para prajurit laki-laki menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa wanita cantik seperti itu akan terbakar menjadi abu oleh kobaran api. Namun, tanpa diduga, kecepatan Ruyu tiba-tiba meledak. Dia terus mengubah posisi dalam kehampaan, dan setiap kali dia muncul di area yang apinya paling lemah. Teknik gerakannya secepat hantu. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Zuning. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pelayan kecil memiliki teknik gerakan yang begitu kuat. Dia benar-benar bisa menerobos serangan lautan api. Zuning juga tercengang. Lalu, wajahnya menjadi sangat suram. Dia mendengus dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih sosok di depannya. Meski teknik gerakan pihak lain aneh dan dia ada di sampingnya, menurutnya tidak ada gunanya karena jarak di antara mereka seperti jurang. Apakah Lin Suan benar-benar berpikir bahwa seekor semut dapat mengguncang naga raksasa? Lelucon yang luar biasa. Oleh karena itu, mata Zuning penuh dengan penghinaan saat menghadapi Ruyu. Ruyu juga melambaikan tangannya, dan tangan rampingnya dengan cepat menamparnya. Semua orang menghela nafas. Bagaimana mungkin seorang pelayan kecil bisa memblokir telapak tangan Zuning? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang? Telapak tangan Ruyu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Itu mekar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti matahari kecil. Tamparan. Suara tajam terdengar. Saat berikutnya, Zuning terbang. Jejak telapak tangan yang jelas muncul di pipinya. Warnanya merah cerah. Semua orang tercengang. Rasanya seperti mimpi. Seorang pelayan benar-benar menamparkan wajah Zuning. Bagaimana ini mungkin? Ruyu sangat senang. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Kekuatan di tangannya barusan secara alami disuntikkan ke tubuhnya oleh Lin Suan. Itu meledak pada saat yang sama dan dengan mudah menembus pertahanan Zuning. Anda, Anda, mati. Zuning menutupi wajah tampannya. Kebencian menari-nari di matanya. Itu seperti pisau tajam yang merobek kekosongan. Aura pembunuh yang ganas keluar dari tubuhnya. Itu disertai lautan api yang menyelimuti separuh kehampaan. Pada saat ini, seluruh arena meledak dengan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Aura pembunuh yang ganas dan menakutkan keluar dari tubuh Zuning dan bergegas menuju Ruyu. Tidak baik. Ruyu terkejut. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya seperti terikat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aura menakutkan itu seperti sangkar yang menekannya dengan erat. Ini adalah kekuatan prototipe jiwa bela diri. Ia memiliki keunggulan absolut dibandingkan prajurit biasa. Apakah aku akan mati? Ruyu terkejut. Pikirannya kosong. Namun, di saat berikutnya, telapak tangan emas yang membawa langit penuh guntur dan kilat tiba-tiba turun dari kehampaan. Itu seperti telapak tangan dewa petir. Itu langsung merobek aura menakutkan itu. Kemudian, telapak tangan emas melingkari Ruyu dan dengan cepat mundur ke kamar pribadi di lantai tiga. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Tetaplah di sini. Zuning meraung dengan marah. Dia seperti binatang buah spurba. Bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan selamat? Api di tubuhnya melonjak dan memadat menjadi telapak tangan menyala yang mengejar ke atas. Namun, dia terlambat satu langkah. Telapak tangan emas langsung membawa Ruyu pergi seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat telapak tangan yang menyala itu jatuh, Zuning meraung marah. Suaranya seperti pedang yang menembus langit dan menghancurkan awan. Kegilaan muncul di matanya. Dia dengan cepat mendesak telapak tangan yang menyala-nyala di kehampaan untuk menyerang kamar pribadi di lantai tiga. Semua orang terkejut. Jika telapak tangan ini mendarat, seluruh arena mungkin akan terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. 668. Bahkan ekspresi tetua keluarga Namong pun berubah. Mereka yang berada di kamar pribadi di lantai tiga semuanya adalah orang-orang dengan status tinggi. Jika mereka mendapat pukulan telak di arena mereka, itu akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, dengusan dingin terdengar dari kamar pribadi. Seperti pedang yang tak terlihat, pedang itu langsung membelah telapak tangan yang menyala itu menjadi dua. Hah iya. Telapak tangan raksasa yang menyala itu terbelah menjadi dua, berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Setelah itu, suara tenang terdengar. Aku akan memberimu peringatan kali ini. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas menyebar ke segala arah. Apalagi mengandung aura tajam yang membuat jantung seseorang bergetar. Lin Suan, ini Lin Suan. Semua orang bersemangat, wajah mereka memerah. Ini terlalu mengejutkan. Lin Suan telah mengirimkan seorang pelayan, tapi dia dengan mudah menamparkan wajah Suning. Ini benar-benar penghinaan. Banyak orang yang bersemangat, berharap mereka bisa mengangkat tangan dan bersorak. Bukan karena Lin Suan tidak berani melawan, tapi dia tidak menempatkan Suning di matanya. Ini adalah sejenis penghinaan, penghinaan dari yang kuat terhadap yang lemah. Wajah Suning sangat suram. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dadanya terasa seperti akan meledak. Memikirkan tindakannya sebelumnya, dia menggertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia seperti badut yang ditampar hingga pingsan. Aib, ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidupnya. Lin Suan, aku ingin kamu mati. Aku pasti akan membunuhmu. Suning menjadi gila saat dia meraum dengan kengganan. Dia telah dipermalukan, tapi dia tidak bisa melawan. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa pergi dengan kebencian. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Di final Alliance Ball, dia akan membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa mengungkapkan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah Suning pergi, Arena Namong kembali tenang. Pertandingan-pertandingan berikutnya juga menjadi sedikit membosankan. Meskipun Suning telah dipermalukan, mau tak mau harus diakui bahwa dia saat ini adalah kontestan terkuat di Arena Namong. Ia juga merupakan salah satu seniman bela diri terpopuler yang berpeluang menjadi juara. Hadiah bagi juara majelis bela diri ini sangat kaya. Mereka tidak hanya akan menerima 10 juta batu roh tingkat menengah, tetapi mereka juga akan mendapatkan kerangka monster-monster yang sangat langka, tulang mimpi dewa. Selain itu, yang lebih seru lagi adalah sang juara kompetisi bela diri akan memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Dewi Murong sendirian. Inilah alasan sebenarnya mengapa banyak pejuang menjadi gila. Jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan dari Dewi Murong, maka mereka akan dapat mencapai puncak kehidupan mereka dengan sangat cepat. Tujuan Lin Suan berbeda dari tujuan mereka. Yang dia inginkan adalah tulang impian ilahi yang sangat berharga. Pertandingan berikut ini sedikit membosankan, jadi Lin Suan pergi. Dia pergi ke arena lain, Arena Keluar Gama. Ada banyak seniman bela diri yang berpartisipasi dalam turnamen Seni Bela Diri Aliansi. Oleh karena itu, Arena Seni Bela Diri dari berbagai negara besar semuanya memiliki poin kompetisi. Hanya mereka yang mampu mengalahkan semua pahlawan di berbagai arena yang bisa masuk ke final. Arena Seni Bela Diri Keluar Gama dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Adegan itu sama sekali tidak kalah dengan keluarga Namong. Selain itu, ada juga ahli tak tertandingi di sini yang bisa menekan semua orang. Itu adalah seorang pemuda yang penuh keliaran. Dia tinggi dan kokoh, dan rambut emas panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Matanya sama ganasnya dengan mata binatang buas, menyebabkan hati seseorang bergetar. Terlebih lagi, yang lebih misterius lagi adalah ada tanda emas di antara alisnya. Itu seperti mata tertutup yang memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Pemuda ini terlalu kuat, dia mengalahkan lawan-lawannya di hampir setiap pertandingan dengan satu gerakan. Bahkan ada beberapa kontestan populer yang disukai oleh orang lain yang dikalahkan olehnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ahli misterius lainnya dari luar dunia. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari para jenius di wilayah pasir. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Lin Suan berdiri di tengah kerumunan dan mengerutkan kening saat dia melihat sosok agum di atas panggung. Dia secara alami dapat merasakan bahwa kultivasi pemuda ini berada di alam terhormat setengah langkah. Namun, tanda emas didahinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lin Suan tahu bahwa ini adalah perlawanan naluriah dari tubuhnya. Dengan kata lain, tanda emas adalah ancaman baginya. Lalu, dia sangat terkejut. Dia telah memadatkan jiwa bela diri sejati dan kekuatannya sebanding dengan ahli alam terhormat. Namun, tanda emas di antara alis pemuda berambut emas itu masih menjadi ancaman baginya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, dia segera merasa lega. Benua Tianwu sangat luas, dan seni bela diri berkembang pesat. Mungkin pemuda ini berasal dari kekuatan misterius dan memiliki kekuatan untuk mengancam ahli alam terhormat. Dia diam-diam mengingat pemuda ini dan berbalik untuk pergi. Pemuda berambut emas adalah yang terkuat di arena seni bela diri keluarga ma, jadi dia tidak perlu mengamati yang lain. Lin Suan pergi dan menuju ke arena seni bela diri berikutnya. Kali ini, dia menuju ke arena seni bela diri keluarga Blackwood. Arena seni bela diri keluarga Blackwood juga sangat meriah. Lin Suan tidak menyembunyikan dirinya dan langsung muncul di arena seni bela diri. Segera, seluruh keluarga Blackwood menjadi sangat gugup. Mereka memandang Lin Suan dengan bingung. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan datang ke arena seni bela diri keluarga Kayu Hitam. Kita harus tahu bahwa kedua keluarga itu adalah musuh bebuyutan. Apakah dia tidak takut dikepung oleh keluarga Blackwood? Namun, mereka segera merasa lega karena mereka menemukan bahwa Lin Suan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, senyuman lucu terlihat di wajahnya. Selain itu, mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki hubungan misterius dengan Istana Dewa Perang. Dia juga memiliki hubungan dengan keluarga Ma, keluarga Namong, dan penguasa kota. Oleh karena itu, keluarga Blackwood tidak berani bergerak secara terbuka di kota. Keluarga Blackwood secara alami mengetahui hal ini. Mereka memandang Lin Suan dan gemetar karena marah. Namun, mereka segera mencibir. Karena murid Istana Burung Ilahi memandang Lin Suan dengan niat membunuh yang sama. Kebencian mereka tampaknya lebih kuat daripada kebencian mereka. Huff! Menyinggung Istana Burung Ilahi. Bahkan jika kamu memiliki perlindungan Istana Dewa Perang, cepat atau lambat kamu akan terbunuh. Orang-orang dari benteng kayu hitam mencibir. Istana Burung Ilahi berada pada level yang sama dengan Istana Dewa Perang. Mereka tidak takut pada pihak lain. Selain itu, Lin Suan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Istana Dewa Perang. Membunuh orang seperti itu semudah membalikkan tangan menuju Istana Burung Ilahi. Lin Suan tidak peduli dengan reaksi keluarga Blackwood. Matanya tertuju ke panggung karena ada juga Super Master di sini. Pemuda itu bertubuh tinggi dan kulitnya gelap seperti arang. Awalnya, penonton mengejeknya karena warna kulitnya. Namun, mereka segera terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Karena seniman bela diri kebanggaan surga meninju dada pemuda berkulit gelap itu dan mematahkan lengannya sendiri. Darah muncrat. Seniman bela diri kebanggaan kuasi surga itu menjerit kesakitan. Wajahnya penuh ketakutan. Ukulannya sangat kuat. Bahkan harta karun tingkat roh mungkin tidak mampu menahannya. Namun saat mengenai dada lawan tidak menimbulkan damage apapun. Malah-malah melukai lengan lawan. Ini terlalu mengerikan. Seniman bela diri kebanggaan kuasi surga dengan cepat menyerah. Ia memiliki firasat bahwa jika pertarungan berlanjut, tidak akan sesederhana patah lengan. Kerumunan orang terkejut. Ini jelas merupakan karakter tingkat kebanggaan surga lainnya. Pemuda berkulit gelap itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menatap Lin Suan. Dia memperlihatkan gigi seputih salju dan menyeringai. 669. Lin Suan menyipitkan matanya. Pemuda ini juga tidak sederhana. Pertahanan abnormal itu tidak lebih lemah dari Red Lotus Armor miliknya. Tampaknya Dewi Murong memang luar biasa. Dia sebenarnya mampu menarik begitu banyak anak ajaib untuk datang. Di Blackwood Colosseum, tidak ada seorang pun yang menandingi pemuda berkulit gelap. Lin Suan mengingat pemuda berkulit gelap ini, lalu pergi. Namun, saat dia berbalik, orang-orang dari Istana Burung Ilahi berjalan keluar dari dalam Colosseum. Ada banyak pemuda di antara mereka, dan ada juga dua lelaki tua yang menemani mereka. Kedua lelaki tua itu memiliki aura yang menakutkan. Mereka telah mencapai alam yang mulia. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertarung dengan mereka setelah ini, jadi tubuhnya bersinar dan berubah menjadi embusan angin, langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Namun, kedua yang mulia itu sangat menakutkan. Mereka dengan cepat menemukan kelainan tersebut. Mata mereka seperti kilat saat mereka melihat bayangan Lin Suan. Apa? Itu dia. Warna kulit kedua yang mulia berubah drastis. Aura kuat menyembur keluar dari tubuh mereka, seperti awan iblis, menyelimuti sekeliling. Kedua yang mulia tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang kuat, segera mengejutkan semua orang. Banyak orang yang gemetar seperti semut yang tak berdaya. Bahkan para tetua dari benteng Blackwood tercengang, wajah mereka penuh keraguan. Rekan Daois, kenapa kamu begitu marah? Mungkinkah kami tidak memperlakukanmu dengan baik? Tetua dari benteng Blackwood bertanya dengan cemas. Tidak, hanya saja kami melihat pencuri kecil yang penuh kebencian. Orang itu ada dalam daftar buronan istana burung ilahi kami, tapi kami tidak menyangka dia akan muncul di sini. Orang yang dicari dalam daftar orang yang dicari. Semua orang terkejut. Untuk bisa membuat istana burung ilahi begitu marah, itu pasti raja iblis yang menakutkan. Mungkinkah beberapa yang mulia yang kuat baru-baru ini tiba di kota pasir hisap? Orang-orang di benteng Blackwood merasa bingung. Namun, ketika mereka melihat potret yang diringkas oleh yang mulia istana burung ilahi, mereka langsung tercengang. Karena potret itu tidak lain adalah Lin Suan. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan ada dalam daftar orang yang dicari istana burung ilahi. Awalnya, mereka ingin memprovokasi istana burung ilahi untuk membantu mereka menyingkirkan Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang dari istana burung ilahi sudah sangat membenci Lin Suan. Kebahagiaan seperti ini datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka linglung sejenak. Hati Blackwood Cliff bahkan lebih gembira lagi. Dia berharap dia bisa mengangkat tangannya dan berteriak. Pencuri kecil sialan, dia pasti mati. Istana burung ilahi dicari, tidak ada jalan keluar. Para murid muda istana burung ilahi di sampingnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang berulang kali memprovokasi mereka adalah karakter dalam perintah harus dibunuh. Jadi dia adalah Lin Suan yang ingin kita bunuh. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membunuhnya saat itu. Wajah Zuning dingin. He Suan adalah wajah yang mulia dari istana burung ilahi terlihat jelek. Dia telah mencoba mengunci pihak lain, tetapi pihak lain begitu cepat sehingga dia kehilangan jejaknya. Jangan khawatir, kalian berdua. Pencuri kecil ini berpartisipasi dalam kompetisi bela diri aliansi. Dia pasti akan tampil di final. Ini, tidak terlalu nyaman, kata tetua benteng Blackwood. Meskipun dia berharap istana burung ilahi akan mengambil tindakan sekarang, mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Mereka akan dibenci oleh istana Dewa Perang. Sejujurnya, pencuri kecil ini juga merupakan musuh benteng Blackwood kami. Kami mengirimkan tiga yang mulia, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkannya. Apa, apakah bocah ini menjadi begitu kuat? Bahkan tiga yang mulia tidak dapat menjatuhkannya. Tetua istana burung ilahi terkejut. Jangan salah paham, pencuri kecil ini hanyalah seniman bela diri dari alam pendeteksi roh. Namun, dia memiliki banyak yang mulia yang melindunginya. Akan sulit untuk membunuhnya di kota pasir hisap. Lagipula, bocah ini ada hubungannya dengan istana Dewa Perang, jadi sebaiknya jangan membunuhnya di depan umum. Istana Dewa Perang, yang mulia melindunginya. Mendengar ini, kedua yang mulia mengerutkan kening. Dari kata-kata ini, mereka tahu bahwa orang-orang di benteng Blackwood pasti menderita kerugian besar di linsuan. Sepertinya mereka tidak bisa bergerak di kota pasir hisap. Tetua, jangan khawatir. Selama pencuri kecil itu berani mencapai final, aku akan membunuhnya secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang terkejut. Mereka berbalik dan melihat seorang pria muda berjalan keluar dari dalam arena. Pemuda ini juga mengenakan jubah perang lima warna. Ekspresinya dingin, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Saudara laki-laki. Seru Zuning. Dia tidak menyangka kakaknya akan mengambil tindakan. Saudaranya benar-benar jenius. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari memadatkan jiwa bela diri sejati. Dia jelas merupakan seorang seniman bela diri yang sangat kuat di kalangan generasi muda. Dengan bergeraknya saudaranya, dia pasti bisa membunuh pencuri kecil bermargalin itu. Jangan khawatir. Aku akan membiarkan dia hidup beberapa hari lagi. Saat final tiba, aku akan membunuhnya di depan semua orang. Itu hebat. Kedua yang mulia tertawa. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka pasti memiliki kekuatan seperti itu. Ini karena dia jenius di klan mereka. Persaingan di berbagai arena berjalan dengan tertib. Lima hari kemudian, tujuh seniman bela diri yang akan masuk final akhirnya terpilih. Selain Lin Suan dan para jenius lainnya yang bisa langsung masuk ke final, ada total 12 ahli tak tertandingi yang berjuang untuk kejuaraan final. Kedua belas ahli ini semuanya jenius. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat menekan rekan-rekan mereka. Persaingan antara orang-orang ini jelas merupakan pertarungan yang langka dan tak tertandingi. Mungkin hanya Dewi Murong yang memiliki persona sedemikian rupa sehingga mampu mengumpulkan orang-orang jenius dari seluruh dunia. Kompetisi kali ini diadakan di arena super kuno di kota tersebut. Arenanya sangat besar dan mampu menampung seratus ribu orang. Itu benar-benar arena super. Perlombaan mengikuti urutan undian. Putaran pertama kompetisi dengan cepat diputuskan. Putaran pertama kompetisi sebenarnya adalah Lin Suan. Lawannya adalah jenius dari istana burung ilahi, Zuning, yang memiliki dendam padanya. Ketika berita ini keluar, seluruh kota pasir hisap menjadi gempar. Ini adalah pertarungan antara dua orang jenius. Pastinya akan seru. Terlebih lagi, belum lama ini, Lin Suan menamparkan wajah Zuning di depan semua orang di arena Nangong. Meski keduanya tidak bertarung pada akhirnya, mereka sudah berada dalam kondisi pertarungan fana. Pertarungan ini pasti akan seru. Kita harus tahu bahwa meskipun Zuning telah ditampar di depan semua orang, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia pasti memiliki kekuatan tempur seorang jenius. Selain itu, dia juga seorang murid istana burung ilahi. Dia pasti memiliki seni bela diri tingkat bumi di tangannya dan bahkan mungkin memiliki kekuatan garis keturunan. Tidak perlu menyebutkan Lin Suan. Sejak dia tiba di Kuiksan City, semua yang dia lakukan bisa disebut legenda. Terlebih lagi, belum lama ini, dia telah melawan beberapa orang jenius dalam upaya untuk menerobos. Bahkan yang mulia tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan tempur pemuda legendaris tersebut benar-benar menantang surga. Pertarungan antara dua orang jenius ini pasti akan mengejutkan dunia. Mengenai hal ini, Lin Suan tidak memiliki reaksi emosional. Dia telah memadatkan jiwa bela diri yang sejati. Tapi, bisa dibilang di seluruh generasi muda Kuiksan City, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, ia hanya berharap agar kompetisi segera dilanjutkan agar ia bisa mendapatkan tulang impian dewa tersebut. Adapun Zuning, dia tidak peduli sama sekali. 670. Sebagai perbandingan, dia lebih mengkhawatirkan dua yang mulia dari istana burung ilahi. Namun, Zuning berbeda. Dia berteriak dengan penuh semangat. Belum lama ini, dia ditampar wajahnya oleh Lin Suan, membuatnya kehilangan muka. Dia membutuhkan kesempatan, kesempatan untuk membunuh Lin Suan secara adil. Namun, langit sepertinya berpihak padanya. Dia ditandingkan melawan Lin Suan di babak pertama final. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk mempermalukannya. Zuning menyeringai saat darah di tubuhnya mendidih. Menurutnya, dia ceroboh terakhir kali. Jika dia menganggapnya serius, dia pasti bisa membunuh Lin Suan. Bagaimanapun, dia adalah murid jenius dari istana burung ilahi. Dia tidak hanya memiliki seni bela diri tingkat bumi, tetapi dia juga memiliki kekuatan garis darah burung ilahi. Orang jenius biasa bukanlah tandingannya. Lin Suan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi memprovokasi saya. Zuning seperti setan saat dia tertawa liar. Dibandingkan mereka berdua, yang paling bersemangat adalah penduduk kota pasir hisap. Pada hari ini, tiket masuk arena dijual dengan harga setinggi langit. Harganya sepuluh kali lipat bahkan puluhan kali lipat dari harga aslinya. Namun, masih banyak sekali petani yang tergila-gila membeli tiket. Mereka tak segan-segan bangkrut hanya untuk menyaksikan kompetisi ini. Mereka tidak akan melewatkan pertarungan antar jenius seperti ini, apapun yang terjadi. Di Superkoloseum kuno, 100 ribu kursi dengan cepat terjual habis. Namun, ada lebih dari 1 juta pembudidaya di kota pasir hisap. 100 ribu kursi tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi kompetisi ini luar biasa. Hampir semua pesertanya jenius. Peristiwa besar seperti ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Oleh karena itu, atas permintaan mayoritas pembudidaya, keluarga Namong dan pasukan top lainnya tidak punya pilihan selain memasang susunan layar cahaya kristal besar di kota pasir hisap untuk menyiarkan kompetisi di Superkoloseum. Semua kekuatan utama bekerja sama, dan efisiensinya sangat tinggi. Segera, beberapa layar cahaya kristal besar dipasang. Di sekitar mereka terdapat banyak formasi kompleks yang digunakan untuk mengirimkan informasi dan gambar. Baru pada saat itulah para penggarap kota pasir hisap merasa puas. Superkoloseum penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. 100 ribu kursi semuanya terisi. Kerumunan itu seperti banjir. Di tengah koloseum, ada arena besar yang panjang dan lebarnya seribu meter. Itu cukup besar untuk dilawan oleh para jenius. Selain itu, seorang ahli alam agung telah menuangkan energi roh yang hebat ke dalam arena pertarungan, jadi sangat mustahil bagi siapapun di bawah alam agung untuk menghancurkannya. Di sekitar ring pertempuran Super, layar cahaya lima warna dipasang. Ratusan master Array bekerja sama untuk menjaga layar cahaya guna memastikan keselamatan semua orang. Bisa dikatakan semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah kompetisi dimulai. Orang-orang dari tiga klan besar tahu bahwa semua orang menantikannya, jadi mereka tidak menunda dan segera mengumumumkan dimulainya kompetisi. Seorang pria muda dengan pakaian perang lima warna terbang ke arena seperti burung dewa. Ekspresinya arogan, dan matanya memancarkan pancaran kebencian. Api ilahi melonjak ke sekujur tubuhnya, disertai dengan niat membunuh. Auranya sangat mencengangkan. Pemuda itu secara alami adalah Zuning. Matanya dingin, dan bibirnya menyeringai. Dia sudah lama menunggu dengan tidak sabar. Dalam pertempuran ini, dia harus membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri untuk menebus reputasinya. Di kejauhan, Lin Suan melangkah di udara seperti makhluk abadi yang diasingkan, dan dia percaya diri dan tenang saat dia turun ke arena. Pencuri, hari ini adalah hari kematianmu. Zuning memelototi Lin Suan, matanya menyala karena marah. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu terakhir kali tidak cukup. Kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Lin Suan mencibir dengan jijik. Huff, kamu menyerangku secara diam-diam terakhir kali. Kali ini, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Zuning meraung, dan auranya melonjak. Dia tidak sabar untuk membuktikan dirinya. Menurutmu siapa yang memprovokasiku? Aku seorang jenius dari istana burung ilahi, dan darah burung ilahi mengalir di tubuhku. Hari ini, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi memprovokasi saya. Mencabut urat dagingku dan mengulitiku hidup-hidup. Aku tak sabar untuk itu. Lin Suan mendengus dingin, tapi sebelum itu, saya pikir perlu untuk mengingatkan Anda tentang aturan arena tempur. Di arena tempur, hidup dan mati bergantung pada takdir. Suara Lin Suan bergema dengan jelas di setiap sudut arena tempur. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu aturannya, jadi jangan buang waktumu. Itu tidak akan mengubah apapun. Zuning tersenyum kejam, dan api ilahi di tubuhnya menari seperti iblis api. Kau tahu? Itu bagus. Lin Suan tersenyum. Jadi, pertarungan ini hanya akan menentukan hidup dan mati, kemenangan dan kekalahan. Saat dia selesai berbicara, aura di tubuhnya berangsur-angsur mengembun, seperti pedang dewa tak tertandingi yang perlahan terhunus. Penonton kaget, lalu berteriak liar. Tampaknya keduanya akan bertarung sampai mati. Para seniman bela diri di sekitarnya mengangkat tangan dan berteriak. Suara mereka seperti tangisan sepuluh ribu binatang, memecahkan awan di langit. Mereka tidak peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mereka hanya menginginkan pertempuran paling sengit. Para murid dari istana burung ilahi mencibir, kamu berani bertarung sampai mati dengan Zuning. Kamu mendekati kematian. Mereka tahu bahwa Zuning memiliki darah burung ilahi yang mengalir di tubuhnya. Jika dia membakarnya, kekuatannya akan sebanding dengan yang mulia. Pemuda jenius seperti ini jelas bukan seseorang yang bisa disaingi oleh Lin Suan. Jadi mereka mencibir, menantikan saat ketika Lin Suan terbunuh. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan memberitahumu apa itu rasa sakit. Zuning seperti iblis, mengaum dengan ganas. Sepasang sayap api sepanjang 100 meter muncul di punggungnya. Dia mengepakannya dua kali dan segera bergegas keluar. Lautan api yang dahsyat menyebar, dan gelombang panas yang mengerikan mendatangkan malapetaka di udara. Api ilahi menari-nari, menutupi separuh langit. Zuning meraung dan melambaikan telapak tangannya. Telapak tangan menyala yang menakutkan itu seperti meteor yang terbakar, dengan cepat menyapu. Seluruh ruang meledak terbuka, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan menabrak layar cahaya, membentuk suara yang menggelegar. Tinju ini sangat menakutkan, mengandung kekuatan bentuk embryo jiwa bela diri. Bahkan seorang jenius pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Lin Suan tidak mengelak sama sekali saat dia melihat gelombang mengerikan yang melonjak ke arahnya. Dia telah memberi Zuning kesempatan, tetapi Zuning tidak bertobat dan masih ingin membunuhnya. Jadi kali ini, dia tidak akan menahan diri. Cahaya mekar di matanya, dan aura tajam dan menakutkan terpancar dari tubuh Lin Suan. Itu seperti pedang ilahi yang tiada taranya, menembus sembilan langit. Aura ini begitu tajam hingga membuat hati seratus ribu prajurit bergetar, seolah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh mereka. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan pedang bayangan angin dari pinggangnya dan dengan cepat menebas ke depan. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan cahaya dinginnya menyilaukan. Itu seperti pelangi, dengan cepat menembus kehampaan. Engah. Seperti memotong tahu, cahaya pedang tajam menembus tinju api yang berguling. Kemudian, cahaya pedang menebas ke arah Zuning dengan momentum yang lebih tajam dan cepat. Apa? Ini tidak mungkin. Ekspresi Zuning berubah. Ia tidak menyangka serangannya akan mudah dipatahkan oleh lawannya. Sambil mengaum, dia bersiap untuk melakukan serangan balik lagi. Pada saat ini, cahaya menyilaukan telah tiba di depannya dan menebas. Api di depannya bergejolak dan mengembun menjadi perisai api kuno, menghalangi di depan Zuning. Namun, hal itu tidak memberikan efek apapun. Cahaya pedang menyala, dan perisai api terbelah menjadi dua. Tubuh Zuning bergetar, dan dia tertegun di tempat. Ekspresi ngeri muncul di matanya.